Saudara peringatan 500 tahun Sirkum Navigation Magelhans yang jatuh pada September mendatang, pemerintah kota Tidore, pemerintah pusat Kemenlu dan Kemenko Maritim dan Komite Seni Budaya Nusantara telah siap menyongsong event perayaan Magelhans tersebut. Peringatan 500 tahun Magelhan El Karno merupakan momentum penting dan strategis bagi Pemda Kota Tidore, kepulauan dalam rangka mengkonsolidasikan dan mendorong kerjasama program atau kegiatan guna mempercepat pembangunan daerah, terutama dalam bidang sejarah, budaya, pariwisata, ilmu pengetahuan, teknologi, infrastruktur, dan ekonomi. Hal tersebut dikatakan Wali Kota Tidore, Ali Ibrahim, pada acara hari ulang tahun ke-2 Komite Seni Budaya Nusantara atau KSBN di Jakarta. Menurut Ali Ibrahim, KSBN fokus mempromosikan budaya Indonesia ke mancanegara, lalu satu dengan melakukan kunjungan budaya ke berbagai negara. Kedepan KSBN juga akan turut berkontribusi dalam membangun peradaban dunia dan memerjuangkan bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional ke-7 setelah Inggris, Arab, Mandarin, Spanyol, Perancis, dan Rusia. Untuk itu Tidore mempersiapkan diri secara baik dalam perencanaan pelaksanaan jaringan global Kota Magelan Tidore pada 23 hingga 27 Juli mendatang yang akan dihadiri 20 negara anggota. Harapan ke depan khususnya Tidore dan Indonesia untuk kita tingkatkan perawisata di Tidore dan Maluku Utara baik peningkatan dari ekonomi, kerjasama di budaya, dan teknologi dan informasi dan pendidikan. Pemerintah daerah Kota Tidore Kepulauan mengharapkan peranan dan kerjasama serta dukungan penuh dari Kesultanan Tidore serta masyarakat adat dan pihak terkait dalam rangka mempersiapkan event Magelan tersebut.